Halo Bung-Bung semua, apa kabarnya? Maaf sekali Bung-Bung, kami lama tak mengupdate seris konten Mahmiluk Dr. Subandrio ini. Terus terang, narator bukan main susahnya membagi waktu belakangan ini. Baiklah, mari kita lanjutkan saja. Mari kita lanjutkan seris Mahmiluk G30S dengan terdakwa Dr. Subandrio ini. Kita sudah memasuki episode ke-82. Bagian ini akan membahas tentang misteri uang di bank luar negeri yang dikendalikan oleh Dr. Subandrio. Bagian ini berupa kesaksian-kesaksian, karena memang salah satu dakwaan dalam kasus ini juga menyangkut uang ini. Baiklah, sebelum kami lanjutkan, kembali kami tegaskan testifiles hanya menyajikan dokumen, testimoni, dan hasil penelitian para peneliti dan lembaga. Kami tidak menghadirkan teori atau pendekatan apapun. Sekali lagi, Bung-Bung juga harus melahah versi-versi lainnya. Narator hanya membacakannya saja. Gaya, intonasi, emosi, aksen, dan logat dari pembacaan ini pastilah tak sama dengan sidang sebenarnya kala itu. Hanya untuk kepentingan memudahkan membedakan orang yang sedang berbicara. Dokumen persidangan ini kami ambil dari buku seri G30S di hadapan Mahmiluk, Perkara Dr. Subandrio. Melanjutkan keterangan dari Hartono MA, orang yang memindahkan uang di Bank Swiss. Cek ditulis atas nama saudara, atas permintaan saudara, atau Sepanjang ingatan saya, saya hanya minta supaya yang Rp250.000 merupakan suatu cek. Merupakan cek. Dus tanpa disebut supaya ditulis juga atas nama. Saya tidak ingat. Tidak ingat. Ada kemungkinannya. Ada kemungkinannya. Ada kemungkinan. Dengan cek tersebut saudara pergi kemana? Kami pergi ke Tokyo. Pergi ke Tokyo untuk? Maksud kami untuk menyimpan yang Rp250.000 di Tokyo. Untuk maksud kami untuk menyimpan yang Rp250.000 di Tokyo. Benar saudara melakukan penyimpanan itu di? Bagaimana? Benar kemudian dilakukan penyimpanan di Tokyo uang itu? Ya, kami lalu berhubungan dengan saudara Habbir. Saudara Habbir. Lalu? Sebagai kepala misi Pampasan. Misi Pampasan. Lalu saudara Habbir dan kami, saudara Habbir, yang mengetahui persoalan perbangan di Tokyo. Membicarakan persoalan ini dengan kami. Dan kemudian kami menyimpan uang tersebut di Daiwa Securities. Dasarnya disimpan di Daiwa Securities? Bagaimana? Dasarnya disimpan di sana. Dasar pertimbangannya. Pertimbangan kami adalah atas nasihat saudara Habbir. Kapan diberikan saran-saran itu? Sebelum kami ke Swiss. Sebelum ke Swiss? Jadi pada waktu itu perjalanan ke Swiss? Ya, sebelum kami ke Swiss, kami telah melalui Tokyo. Pada waktu itu sudah membicarakan persoalan ini? Sudah. Dan pada waktu itu sudah. Juga sudah menyimpan uang di The Daiwa? Belum. Mengenai uang 500 ribu USD itu. Tidak. Tidak di dalam rangka 500 ribu USD. Yang di luar US 500 ribu USD. Ya. Sudah. Sudah. Jadi dua kali ke Tokyo. Saudara membawa uang 250 ribu USD. Mengenai persoalan Daiwa Securities bukan mengenai persoalan baru. Perkenalan baru artinya. Sudah pernah menyimpan di Daiwa Securities? Sudah. Lalu kemudian saudara langsung menuju ke Daiwa. Tidak. Kami dengan saudara Habbir jadi seorang pegawai Daiwa Securities dipanggil untuk menemui kami berdua. Daiwa itu apa yang saudara ketahui? Bagaimana? The Daiwa Securities ini apa? Perusahaan apa? Apa suatu bank? Bank biasakah? Securities bank atau apa? Menurut pendengaran dan pengetahuan saudara? Menurut pengetahuan saya adalah security bank. Security bank. Jadi artinya uang yang disimpan yang tidak setiap saat bisa diambil. Kami mengadakan suatu perjanjian bahwa penyimpanan uang di dalam Daiwa Securities bank itu ada untuk sementara. Untuk sementara artinya dengan perjanjian bahwa sewaktu-waktu bisa diambil. Apa perjanjian itu? Tidak tertulis. Tidak tertulis? Lalu bagaimana untuk bisa nanti menagih janji itu? Karena dengan saudara Habir juga mengetahui hal itu. Ya, saudara Habir menyaksikan. Tapi tidak ada bukti-bukti, Toh. Ya, apakah itu tidak ada suatu risiko dalam hal ini? Dari penyimpanan itu kan 60% diberikan sekuritis, 40% untuk stok. Ya, Tok? Ya, suatu bank yang lain dan tidak setiap saat kecuali dengan perjanjian tertulis. Mungkin uang itu bisa diambil. Ya, jadi ini kan tidak sesuai dengan keterangan saudara tadi. Mula-mula bahwa agar mudah dipergunakannya atau diletakkan di Tokyo, satu di Anu, kalau caranya menyimpan begini kan sulit pengambilannya. Tapi dengan pengertian bahwa sewaktu-waktu bisa diambil. Dari mana Gelehead ini diperoleh? Dari mana? Waktu kita bicarakan. Misalnya ada dasar pembicaraan itu saja. Memang sudah lama mempunyai koneksi dengan The Diwa Security. Saya tidak ada koneksi yang mempunyai koneksi saudara Habir. Dan saudara mempercayakan kepada saudara Habir ini. Ya, saya percaya kepada saudara Habir. Kemudian penyimpanan di Daiwa ini bagaimana? Caranya juga atas nama BPI Subanrio? Karena cek itu atas nama kami, maka kami juga mengatakan bahwa untuk sementara memakai nama kami. Kepada siapa saudara katakan untuk sementara ini? Kepada Daiwa Securities. Betul. Ya, kemudian juga demi untuk menjaga karena kami merasa bertanggung jawab atas 250 ribu USD itu dan mengetahui bahwa nama Hartono itu banyak. Sehingga kami meminta supaya ada aliasnya. Dan alias itu adalah James Newman itu. Ya, betul. Tapi saya rasa penggunaan nama James Newman ini tidak pada waktu ini saja, tok. Sebelum itu sudah dipergunakan nama ini. Sudah. Pada waktu menyimpan yang 60 ribu itu? Ya. Jadi pertimbangannya untuk menggunakan nama lain adalah agar jangan digunakan oleh seorang lain yang memakai nama Hartono. Begitu? Ya, supaya jangan sampai hilang. Karena nama Hartono ini banyak. Sehingga saya merasa bertanggung jawab. Jadi ada aliasnya supaya lebih security. Lah aliasnya kok pakai alias James Newman? Itu yang memberikan ialah the Daiwa Securities. Apakah saudara berkeharusan menerima? Tidak. Karena ya itu adalah karena suatu usul saja. Jadi ya karena juga diketahui oleh. Apa salahnya? Misalnya ini terpaksa pakai nama Hartono lalu pakai nama orang tuanya. Sastrowi Joyo. Atau apa? Untuk membedakan dengan Hartono yang lain. Tidak perlu pakai James Newman-nya. Tidak ada yang lainnya. Nah, baik. Kemudian setelah itu, apa yang saudara lakukan? Sesudah itu kami kembali ke Jakarta. Kembali saudara laporkan segala sesuatunya kepada tertuduh. Saudara Subrandrio. Kami laporkan tidak sesampai detil. Sedetil itu yang kami laporkan karena waktunya tidak sempat lagi. Kami tak di sini akhir Januari. Akhir Januari? Ya, kira-kira tanggal 30 saya sendiri sudah kurang ingat. Lalu kapan saudara melaporkan itu? Permulaan Februari kira-kira saya melaporkan pada dokter Subrandrio. Bahwa 250 ribu kami simpan di GZ Bank di Juris. Yang mana di dalam GZ Bank itu juga kami menerima suatu signature spesimen untuk ditandatangani oleh Bapak Dr. Subrandrio. Yang mana juga telah ditandatangani untuk dikembalikan di Switzerland. Lalu? Lalu saya laporkan pula bahwa uang 250 ribu disimpan di Tokyo. Tapi belum sedetil seperti yang saya. Sebabnya tidak dilaporkan? Tidak Pak, oleh karena belum ada waktu. Tapi itu... Pada waktu melaporkan dan minta tanda tangan sebagainya tadi. Sudah ada tamu yang menunggu di luar. Jadi saya tidak bisa meneruskan pembicaraan kami. Berapa lama antaranya saudara datangnya di sini bertemu dengan dokter Subrandrio sampai saudara ditahan? Kami ditahan sesudahnya pengamanan dokter Subrandrio pada tanggal... Berapa jangka waktu antara itu? Satu setengah bulan kira-kira. Masa satu setengah bulan yang mengakui dirinya sebagai sekretaris pribadi tidak bisa menemui setiap saat? Kami di sini kalau di dalam negeri sebagai kepala biru pusat koresponden. Baik sebagai kepala biru. Masa tidak ada sempat satu setengah bulan? Hanya dapat kami laporkan sebagaimana kami laporkan. Dilaporkan dalam hal hanya bahwa instruksi telah dilaksanakan uang itu sudah dipindahkan atas nama BPI Subrandrio. Sebagian di West, sebagian di East Bank. Separuh di Suri, separuh di Tokyo. Baik. Di dalam rangka pemindahan uang ini, artinya uang yang kemudian disimpan atas nama BPI Subrandrio, apakah saudara juga memperoleh instruksi dari dokter Subrandrio untuk menghubungi BPI dalam hal ini? Tidak. Tidak. Dan saudara sendiri tidak ada inisiatif untuk mengadakan hubungan ini? Tidak. Apa tidak sewajarnya BPI diberitahukan karena ada uang dari mereka? Karena sebelum ini tidak atas nama BPI? Ya, logis seru. Which, kalau ada uang yang dimasukkan dalam BPI, tentunya saudara akan melaporkan pada BPI. Ya, tidak dilakukan itu. Saya tidak melakukan. Ada alasan tertentu untuk tidak melaporkan itu? Kami merasa, kecuali tidak mempunyai waktu ya, Kami merasa bahwa kami mendapat instruksi dari dokter Subrandrio selaku ketua BPI dan dokter Subrandrio yang kami harus memberi laporan. Baiklah. Selesai ketua mengadakan pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya, ketua memberi kesempatan kepada hakim anggota Sugiri Sarjana Hukum untuk mengadakan pertanyaan-pertanyaan. Tanya jawab berlangsung sebagai tertera di bawah ini. Terima kasih telah menonton!